hai oke halo guys jumpa lagi dengan saya Raden Budyata di video kali ini kita akan coba memperhatikan bagaimana cara meng-blokir memblokir akses bukan akses internet sih sebenarnya memblokir akses browsing ya browsing klien dia membatasi browsingnya untuk klien yang memang biasanya ini digunakan pada saat di sekolah ya mungkin di sekolah teman-teman Anda sebagai adminnya dan ingin mengadakan ujian CBT terus akses internet mau dibatasi nah ini mungkin jadi Hai eh solusinya ya kita akan batasi akses internetnya ya dibatasi bukan di blokir seluruhnya ya guys ya jadi dibatasi yaitu di browsingnya Oke jadi mereka tidak bisa nyontek gitu ya oke langsung saja kita masuk saja ke IP IP firewall disini sudah aku siapin ya dua marking paket ya dan kebetulan di router ini ada load load balance ya PCC ya jadi untuk penempatannya itu di atas kalau dia load balance kalau bukan load balance ya tetap di atas aja disini ya oke Hai disesuaikan aja sih dengan takut ada rule yang lain nanti gak ganggu gitu ya Nah jadi gini eh kasusnya eh kondisinya ya kondisinya ya kondisinya adalah di sebuah sekolah di sebuah sekolah yang ingin membatasi akses internet untuk siswanya pada saat ujian nah pada saat ujian berarti kan browsing-browsing ya buka alaman web dan itu untuk nyontek ya kan mau pakai cgbti kita akan blokir itu semua Oke kita akan blokir akses untuk web browser-nya nah web browser itu ada pot kalau kita browsing ya biasanya potnya pot 80 pot 443 ya protokolnya TCP atau kalau yang video streaming itu YouTube ya itu pakai UDP ya 443 nah di ini yang akan kita blokir guys ya plot pot ini yang akan kita blokir nah disini kita tandai dulu paketnya Oke kita buka ini dulu general Hai chain-nya adalah pre-routing di ya sebelum di routing baik itu nanti routing mau routing ke load balance atau yang bisa traffic ya jadi sebelum routing itu protokolnya TCP destination potnya 80 ini kasih koma kalau banyak IP ya lebih dari satu IP potnya 443 terus saya juga tambahin 8443 oke terus masuk ke actionnya sebentar ini ekstranya saya matikan dulu ini untuk hotspot ya nanti saya nanti saya jelasin lagi actionnya adalah mark paket jadi kita menandai paket sebelum di routing pre-routing ya dengan paket nama paketnya adalah paket http gitu ya Nah gitu jadi di pot ini ya sebelum di routing di routing dengan destination potnya 80443 dan 8443 maka dia akan di action sebagai eh ditandai sebagai paket yang bernama paket http gitu ya guys ya nah apply lalu oke nah disini yang kedua kita tambahkan lagi kalau nggak ditambahin yang UDP itu YouTube bisa jalan jalan-jalan masih guys ya itu pro routing sama terus protokolnya UDP distribution potnya 80443 dan 8443 actionnya mak paket juga kita tandai paketnya langsung aja di satukan namanya ya new paket maknya pakai paket http sama dengan di atas kita satukan aja ya oke kita apply lalu oke nah jadi di di mengel ini kita menandai bagian setelan paket pakai paket dan di paket di paket paket yang menuju ke portank ini ya kita tandai semuanya selanjutnya kita masuk ke virtualruel kita tambahkan ini pakaiله ya C nya adalah forward yang melewati router Semua yang melewati router Dengan paket http Ya Dengan tanda yang sudah ditandai tadi ya Paket http tadi Maka actionnya adalah drop Ya Enable Apply Oke Kita reset counter Kita lihat hasilnya Dan ini sudah jalan Oke guys Ini sudah berhasil ya Untuk dropping Paket Browsing ya Travel Detik.travel.com Detik.com Juga gak bisa Toko media gak bisa Tapi status di Ini guys ya Di Di network itu Internet access Ya Ada Ada koneksi internet Nah gitu ya Jadi Membatasi ini guys ya Bukan memblokir keseluruhan Jadi kita membatasi aja Jadi di handphone Client itu ya Di handphone siswa Misalkan pada saat ujian Itu tidak ada peringatan macem-macem Sehingga membangunkan siswa Nah ini ya Terus untuk youtube Coba kita akses youtube Youtube ini sudah keblokirin pasti Ya Youtube gak bisa juga Terus yang bisa apa Apa ya Gak ada Kalau lewat browser gak bisa Gak tahu lagi Gak tahu lagi kalau coba Menggunakan WA via handphone Via aplikasi Portnya kan beda Tapi Kita gak kesitu Tapi teman-teman Kalau mau memblokir Whatsapp Atau Aplikasi messenger Itu harus cari Portnya 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 apa aja Kalau sudah ketemu Portnya apa aja Masukkan aja di Mangle tadi itu Ya Di TCP atau UDP ya Di Masukkan aja Portnya disini Banyakin disini Ya Poma Berapa Port berapa Tinggal nambahin aja Mana yang Teman-teman ingin Blokir Portnya Gitu guys ya Nah Dari Kasus ini Ya Dari rule ini Dari rule ini Maka Semua Yang ada di jaringan Dia akan keblokir Akan Akan dibatasi Akses internetnya Termasuk guru ini Kalau ada di sekolah Lalu bagaimana Untuk siswa saja Gurunya gak usah Nah Itu teman-teman Sebenarnya bisa Memfilter lagi Untuk Guru Ya IPnya berapa Gitu ya Untuk hotspot Gitu Nah Seperti itu Misalkan Menggunakan sistem hotspot Jadi pakai login page Itu ya Siswanya Terus Kita gampang aja Coba masuk ke IP hotspot Ya Terus disini Di user profile Siswa Misalkan ya Ini siswa ya Terus masuk ke Sini Ke address list Nah Di address list Teman-teman kasih Nama Ya Diketik aja Ini sembarang ya Lan siswa Gitu ya Atau jalur siswa Atau hotspot siswa Ya Terserah Oke Hotspot siswa Lalu apply Lalu oke Setiap ada siswa Yang connect Maka dia akan Masuk ke address list Yang namanya Siswa Lan siswa Nah ini kebetulan Tidak ada Maka tidak muncul disini Di address list Jadi akan muncul Nanti disini Address list Lan siswa Muncul banyak sekali ya Nah Kayak itu Setelah ditandai Seperti itu Maka masuk lagi Kemangel Ya Oke Sos address list Yang ditambahkan Misalkan ini Untuk guru Atau dikecualikan Guru kecuali Nah Bisa Atau lan siswa Cari aja lan siswa Nanti ini Kalau sudah Ada yang aktif Maka dia Address list ini Akan aktif disini Namanya akan muncul Tadi kan pakai lan siswa Ya Nah gitu guys Terus Di Extra Itu ditambahkan Hotspot From client Atau Authent Ya Authentifikasi Lalu apply Lalu oke Atau pakai yang From client Ya Sesuaikan aja Takut ada yang Gak berhasil Dipilih aja Antara ini atau ini Ya Oke Apply Oke Gitu Terus yang UDP Juga gitu Ya Sos address list Yang ditambahkan Ya Tambahkan IP Siswa tadi Address list tadi Lan siswa ya Lalu gitu Actionnya Tetap ya Terus Apa lagi Setelah itu Oh extra nya juga Ditambahkan Hotspot From client Atau Authentifikasi Oke Gini Selesai Itu ya guys Ya Ini kalau saya matikan Ini Ini bukan Hotspot Ya Kita reload Malah Nah Ini kenapa bisa Ya Kenapa bisa Karena ini guys Ya Karena saya Masang Sos address list Oke Sekarang saya Oke Disini Suat tersebut Guru HS Saya apply Oke Ini sudah Gak bisa Ini Sudah Gak bisa Ini Ya Munyer aja Itu Sudah Itu Guys Ya Nah Munyer aja Munyer aja Blokir Blokir Nah Gak bisa Blokir Gitu guys Jadi Kalau mau Memfilter lagi Hanya Khusus yang Siswa saja Maka Pakailah Sos address list Jadi Yang Connect Jadi logikanya Gitu ya Siswa yang connect IP nya akan Dikelompokkan Setelah Dikelompokkan Maka Kita Tampilkan Disini Ya Ini Sos address list Ini sumbernya Jadi Semua IP Yang sudah Dikelompokkan Tadi Maka Dia akan Difilter Diblokir Ya Ditandai Paketnya Terus Di Drop Disini Gitu guys Ya Oke Gampang ya Guys ya Gampang Dan yang Pasti Yang jelas Disini Connected Ya Tetap Internet Akses Internet Akses Masih Menyala Ya Enable Atau gimana ya Ya Pasti Internet Akses Masih Label Itu Masih Ada Kalau Tanda kuning Atau Tanda seru Atau Ya Gak ada No Akses Internet Itu Bahaya Bukan Bahaya Akan Jadi Ribet Walaupun Bisa Diatasi Masih Kan Gitu Dengan Setting Abaikan Tetap Di Jaringan Ini Biasanya Kayak Gitu Ya Kalau Di Android Ya Pokoknya Gitu Ya Gitu Ya Ini Sudah Berhasil Dan Seperti Tadi Saya Sampaikan Kalau Teman Teman Ada Hotspot Maka Teman Teman Silahkan Membuat Address List Terlebih Dahulu Di IP Hotspot Masuk Ke User Profile Terus Dibuatkan Address List Ya Oke Kelompokkan Guru Address List Di Tab General Terus Setelah Itu Maka Setiap Ada yang Connect Maka Dia Akan Masuk Di Address List Ini Guru HS Karena Gak Ada yang Connect Disini Maka Tidak Muncul Address List Yang Nama Guru HS Dan Lansiswa Tadi Gitu Ya Terus Ya Udah Mengel Nanti Ditambahin Disini Di Advent Tab General Ini Blokirnya Bersifat Umum Nah Kalau Untuk Spesifik Maka Kita Akan Spesifikan Lagi Sos Address List Guru HS Ya Gitu Apply Oke Terus Disini Juga Guru HS Atau Lansiswa 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 Apply Oke Udah Maka Hanya Yang Masuk Dalam Kelompok Lansiswa Tadi Yang Akan Terbatasi Yang Akan Dibatasi Akses Internet Ya Yaitu POD 80 443 Dan 8443 Protokolnya TCP Dan UDP Oke Gitu Ya Mantap Oh iya Jangan lupa Kalau Hotspot Tadi Saya Ulangi Lagi Saya Tambahkan Disini Ada Extra Dan Aktifkan Hotspot Dan Authentifikasinya Di Apply Oke Oke Dan Juga Gak Bisa Ini CGPT Gak Bisa Gak Buka Gak Bisa Semua Karena POD Ada Di 80 Dan Abad Patika Oke Guys Ini Extra Sudah Saya Matikan Geng Gitu Ya Sudah Gak 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 Jalan Semuanya Baik Teman Teman Saya Rasa Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Singkat Padat Dan Semoga sangat bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Silahkan kasih komentar Silahkan dipraktekan Kalau ada kendala silahkan Sharing-sharing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur hari ini Kita buka dropnya Plus Cus Cus Langsung kebuka semua Cus Cus Oke Mantap